Intro Kurang lebih setahun lalu, aku pernah review si Duvi 65 Dan sekarang udah keluar V3 loh Perbedaan paling jelas dari seri pendahulusi perihal konektivitas V3 memiliki fitur triple connection yaitu wired, bluetooth, serta wireless 2.4 GHz Upgrade yang bagus sekaligus telat Karena menurutku seharusnya dari V2 aja sudah support wireless dongle Kalau secara tampilan tidak berubah Masih menggunakan layout 65% bernob non-exploded dengan bloker diantara Fn serta arrow kiri Layout cakep, jadi memang gak perlu dirubah Keycaps pun tetap menggunakan colorway ala-ala retro gitu Padahal aku berharap paling tidak ganti tema keycaps lah Tapi kualitas keycaps oke sih Berbahan PBT Dye Sub satebal 1,6mm Printing rapi, tajam, dan konsisten Cuma aku kurang suka penempatan legend yang ditaruh di kiri bawah Lebih suka kalau legend ditaruh di kiri atas seperti kebanyakan keycaps Untuk switch menggunakan C-Doo Quack Matte Linear Switch ini sudah pre-loop sehingga terasa smooth out of the box Loop pada slider serta kaki stem pas dan merata Spring pun gak ada bunyi pink Ditambah Quack Matte menggunakan model double state spring Sehingga feel terasa snappy Satu hal yang aku bingung ialah kenapa LED diffusure-nya tuh gak dipasangin langsung Malah dipisah di paket pembelian Iklan sedikit Kemarin aku tuh minta sama si Doo buat dikirimin si Doo switch opener juga Walau harganya lumayan pricey Tapi sangat memudahkan loh buat bongkar switch dengan model tang gini Biasa kalau buka switch agak banyak jariku bakal sakit Kebanyakan nekan switch di switch opener Oke balik lagi bahas keyboard Kalau mau gonta-ganti switch bisa kok Karena V65 V3 support hot swipe universal 5-pins hot facing Gak perlu bingung belajar solder dulu ketika mau ganti switch Perihal stabilizer aku notice ada sedikit perbedaan Hosing stabilizer V1 dan V2 berwarna hijau transparan Sedangkan V3 warna putih krim Dari performa sangat baik Karena perilu pas tidak berlebih serta tepat pada tempatnya Yaitu di ujung wire Alhasil gak ada retal atau ticking sama sekali Coba kita dengarkan langsung sound test dari si Doo V65 V3 Dari performa yang tersebut Gimana sound profilnya? Talk out of the box kan? Gak ada bunyi pinging dari case juga Padahal case keyboard ini berbahan aluminium Finishing bodinya bukan yang halus gitu Tapi dibilang kasar pun enggak Build quality jelas mantep Aluminium gak mungkin salah atau menghianatimu Dipake gebuk maling gak mungkin gak benjol Untuk mounting menggunakan model gasket mount Dengan gasket strip berbahan poron yang sudah terpasang di plate polikarbonet Pada plate terdapat potongan flex cut Namun di PCB belum flex cut Hasilnya typing feel berasa empuk walau tidak flex Jujur aku suka typing feel seperti ini Gak perlu sampai flex yang penting gak sekeras ngetik di corcoran beton Perihal dampener tentu lengkap banget Mulai dari dua layer cast foam, pt-seed, switch foam, hingga platform Gak perlu heran kalau V65V3 gak ada suara hollow sama sekali Bener-bener padet dan mantep Cuma kalau mau bongkar keyboard ini agak malesin Karena baut disembunyikan di bawah rubber fit Kalau sering dibongkar lem pada rubber fit bakal semakin gak lengket kan nantinya Overall performa keyboard ini sudah sangat baik out of the box Gak butuh mode sama sekali karena switch bawahan smooth Stabilizer gak ada retel Typing feel enak Dan sound profile mantep Paling kalau aku sih ganti keycaps aja Karena kurang suka sama tema keycaps bawaannya Upgrade koneksi ke trimode jadi game changer juga di seri V3 Karena wireless bluetooth kurang relevan Akibat delay yang cukup parah Kekurangan dari sidu V65 ini mungkin hanya penempatan lubang baut di bawah rubber fit Dan gak ada tempat buat naruh donggel Sisanya sudah cakep deh Seperti biasa Sekian dariku Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa